assalamualaikum pemirsa kuningan mas channel siapa sangka orang yang sedang berjalan ini kekayaannya sekarang mencapai 5 miliar namanya Oyo Sudaryo Iya akrabisapa Pak Oyo itu berarti aset sekarang poyo udah udah berapa poyo kalau dihitung aset ya dengan rumah dengan mobil ya dengan silamal tabungan dengan tabungan gitu ya sekarang dari usaha 35 tahun sampai sekarang yang 40 tahunan lah 40 tahun ya dihitung-hitung sekitar 5 miliaran dengan mobil yang ini mobil yang ini ya ini yang dibawa sehari-hari ya Oh baru seminggu minggu satu minggu yang ini Oh kasihan poyo ya WD luar biasa poyo berarti kalau dihitung mobilnya udah ada berapa poyo udah ada tiga tiga video satu iya terus C1 HRP1 WD kalau rumah ada tiga empat rumah ada tiga ada tiga tiga jam tangan aja poyo tangan HP HP juga Iya Oh bisa dilihat produk-produknya nih poyo bisa dilihat marah jam tangannya bisa dikeluarin poyo tahun tetep marah kenapa deh coba ini cocoknya buat para pejabat ya poyo buat pengusaha buat pejabat bisa masuk buat anggota dewan yang banyak anggota dewan yang pakai Hai jika dikit-jika dikit-jika bisa dikit-jika harganya berapa poyo harganya 7,5 7,5 tes setengah nah lumayan ya 7 juta setengah bisa disicil bisa berapa bulanan berapa tahunan ya saya memang salahkan tiga bulanan Oh tiga bulanan ya Oh ya udah udah lama menggeluti ini poyo saya sudah 35 tahun Oh 35 jam tangannya jam tangan sama HP sama HP juga itu HP juga sama bisa dicicil ya itu 35 tahun pemasarannya dimana aja pemasarannya setiap intansi Oh intansi itu bukan hanya dewan aja Hai kepercayaan Hai kepercayaan pakai jaminan enggak tidak tidak kelihatan Oh ya paling lama berapa kiri tiga bulan paling lama tiga bulan ya lumayan dari usaha ini poyo ya Alhamdulillah 30 10 tahun udah putratnya sabar atas Karola atau selalu lulusnya pos genep putramu sudah karulia karulia sudah beres udah pada kerja Oh dari usaha ini aja poyo ada contoh lain poyo selain merek ini ada merek apalagi ada merek apalagi ada merek apa-apa lho te-sarmi Swiss Army Oh Swiss Army terus Alexander Christie Mon biasa berapa hari ya kira-kira berapa harganya kira-kira berapa yang menjadi kebatin bahwa 3.500 yang paling mahal berarti di------ ada yang 15 juta ada 15 juta nomor- 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 nomornya tep-nonsi tem lain ayah Swiss aku pakai papan dan pahancok tapi dicicil 30 tahun berarti 30 bukan saya kalau nyimpan perhari 200.000 tinggal aja berapa 30 tahun berarti Poyok rumahnya dimana sih Poyok rumah di Grand Kasturi 2 Grand Kasturi 2 mobil-mobil punya berapa tiga ada tiga WD Sebelum terjun di usaha ini Poyok pernah di bidang apa lagi Poyok di bidang airpack mobil di Jakarta Lama itu waktu umur berapa berarti waktu di Jakarta dapet 7 tahun waktu umur umur hampir 15 tahun 15 tahun umur 14 tahun ke sekolah-sekolah SMP Sampai keluar sampai SMP berarti anaknya seberat tahun Poyok umurnya 45 atau 60 64 60 putra tos A66 ya rumah tangga sadayanya rumah tangga semua istri istri dua-dua empat empat wih banget dua anak-anak gimana Oh anak yang pakai alat bangunan pernah alat bangunan alat bangunan pemak pegawai bangunannya misi-misikan bangunan ke tiap rumah yang selain lima lagi tepih di peningan dulu Oh diri-dikun Oh nipah kan perlu ayahnya pesan kepada generasi muda lah ya enak dipuningan kami menganggurankan banyak tutupnya Nah itu pesen aku maha-mah supaya syukurlah melulih tiwawaya minimal sampai jemawaya untuk generasi muda kedepannya mah harus kita ulat di bidang usaha jadi jangan menyerah maju maju terus kita jujur pertama punya jujur di bidang usaha ulat ya udah sedikit gitu aja lah ulatnya ulat harus ulat ulat jujur kerengawalan iya poyo ngawalan bisnis jam emang emang ceritanya langsung untung besar atau kemana apa Pertama saya jam tangan mah biasa jadi yang 35 tahun yang lima tahun mah minim lah yang tiga yang lima tahun mah minim karena sedang waktu belajar gitu Oh yang lima yang 30 tahun ke sini baru kita lancar usaha Oh itu tuh sama di waktu lima tahun itu di kantor-kantor juga kantor-kantor sempet ayah mau cerita Ano misalkan susah bayar atau rumah gitu enggak lancar semua lancarnya lancar